Pemerintahan pengantin melaporkan kasus dugaan penipuan oleh sebuah wedding organizer ke Polres Metro Bekasi Kota pada selasa malam. Mereka merasa tertipu dengan menghilangnya pemilik WO setelah menawarkan paket pernikahan yang terbilang murah. Selasa malam, Polres Metro Bekasi Kota didatangi sejumlah korban dugaan penipuan oleh sebuah wedding organizer. Mereka datang membawa sejumlah bukti untuk mendukung laporan mereka ke pihak kepolisian. Wedding organizer yang mereka laporkan adalah Harmony Wedding. Salah satu korban menyebut ia mempercayai wedding organizer itu karena pernah menangani pernikahan kakaknya pada tahun 2022. Selain itu harga paket pernikahan yang ditawarkan terbilang murah dengan bonus yang beragam. Jadi awalnya itu menjanjikannya manis mas. Manisnya itu kayak berikutnya. Dia tuh misalkan iskor, banyak-banyak promo, banyak-banyak bonus dan lain-lainnya. Kayak misalkan kita datang di minggu ini, misalkan kita janjikan sama dia. Kita mau datang ke galerinya dia ataupun kita datang ke kantornya dia. Itu dikasih diskon mas, langsung dia langsung menjanjikan. Nanti kasih diskon dia 20%, 20% atau 2 juta, atau berapa. Korban lainnya menyebut ia baru menyadari ada yang tidak beres dengan wedding organizer Harmony Wedding karena jadwal fitting pakaian yang harusnya dilakukan Oktober ini tidak terlaksana. Padahal untuk pernikahannya yang dicatwakan berlangsung Januari 2025, ia sudah membayar hingga 56 juta rupiah yang ditanggih pemilik WU dengan beragam alasan. Mulai dari memenuhi kebutuhan biaya untuk keluarga yang sakit hingga membayar umroh. Ketika saya mau fitting, fitting itu di bulan ini saya mau fitting di tanggal 4 sekalian pribadi. Karena calon saya baru pulang, saya mau fitting di bulan ini, saya minta nih orang udah nggak ada kabar, sama sekali cek di satu ini itu. Saya janjikan fitting itu di tanggal 4. Di tanggal 4, di jam 4. Tapi di tanggal 3 saya udah nggak enak hati. Di tanggal 3 saya ngecek ke kantornya itu udah kosong. Para korban penipuan wedding organizer ini telah membuat sebuah grup WhatsApp untuk berkoordinasi. Hingga kini sudah ada lebih dari 50 orang yang tergabung dalam grup WhatsApp itu. Rino Fajar Setiawan, BTV, Bekasi, Jawa Barat. Dan berusaha untuk mengetahui update kasus dugaan penipuan oleh sebuah wedding organizer. Kita sudah bersama dengan koresponder BTV, ada Rino Fajar Setiawan. Selamat siang, Rino. Sudah berapa korban calon pengantin yang membuat laporan terkait penipuan wedding organizer ini? Kantor Harmoni Wedding yang diduga melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Di mana memang kantor yang berada di Jalan Jatiraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat ini berada di tempat pinggir jalan dan memang bentuknya kantor dari Harmony Wedding ini sebuah rumah. Dan tadi saya sempat berbincang langsung dengan pemilik dari rumah ini. Bahwasannya memang pemilik atau pemilik dari Harmony Wedding ini sendiri mengontrak itu statusnya di kantor saat ini saya berada. Dan kemudian memang Harmony Wedding ini sudah berada di rumah ini pada Januari 2024. Dan untuk kemudian untuk pembayarannya sendiri memang pembayarannya per bulan begitu. Dan namun 4 bulan terakhir ini memang pemilik rumah belum mendapatkan uang bulanan dari atau uang sewa dari atau milik dari Harmony Wedding Organizer. Dan ini saya gambarkan sedikit mengenai situasi kondisi di rumah atau di kantor yang ditempati oleh Harmony Wedding. Di mana memang masih banyak terdapat alat-alat dekorasi milik dari Harmony Wedding. Dan tadi pagi juga saya sempat masuk ke dalam, ke bagian dalam rumahnya. Harmony Wedding ini masih cukup banyak gitu alat-alat atau peralatan yang dimilik oleh Harmony Wedding ini. Sa'id. Baik, Rino. Di layarnya yang Anda tampilkan saya lihat ada banyak atribut atau properti dari WO. Apakah ini alat-alat ini hanya untuk menipu para calonnya atau memang dia sebenarnya memang wedding organizer. Cuma tidak memfasilitasi para pelanggan yang terakhir ini, Rino. Ya, berdasarkan wawancara kami pada malam kemarin atau selasa malam di Polar Selatan Republikasi Kota. Bersama dengan sejumlah korban dari penipuan Harmony Wedding ini memang mereka mengetahui hadanya Harmony Wedding ini dari mulut ke mulut. Selain itu juga dari media sosial milik Harmony Wedding. Dan korban yang kami wawancarai itu sebelumnya memang kakaknya sempat menggunakan Harmony Wedding pada tahun 2022. Sehingga memang sudah cukup lama untuk mereka mengelola acara pengantin. Sehingga memang para korban begitu percaya dan juga kemasan dari media sosial mereka juga begitu bagus. Dan ada yang melihat dari rating dari Google Maps. Sehingga memang mereka cukup percaya dan memberikan uang buka yang diminta oleh pemilik wedding organizer ini. Dan kemarin informasi yang kami dapat ada sekitar 50 orang lebih yang sudah tergabung dalam satu grup WhatsApp. Dimana memang satu grup WhatsApp ini terdiri dari korban-korban penipuan dari wedding organizer. Dan mereka juga sudah satu persatu atau secara kolektif melakukan dugaan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota, Syed. Baik, terima kasih atas informasinya. Koras Menurus BTV, Rino Fajar Setiawa. Selamat bertugas. Sembali.